Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh kali ini Haki masih menelusuri proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di session 2 wilayah Purwakarta antara Kerawang sampai dengan Purwakarta di lokasi ini saya berada di DK73 plus 700 di lokasi disini ada beberapa perkembangan yang pada video sebelum-sebelumnya banyak yang menanyakan atau mungkin melihat dari video yang di upload dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung dimana disini ada satu buah pilar yang belum dikerjakan atau belum selesai teman-teman ini adalah jarur layang ke 20 yang menyambungkan subgrade ke 20 subgrade ke 20 disebelah sana antara kempang kuning ya teman-teman menuju ke jalan Jatiluhur sepanjang 900 meter juga yang sudah sempurna selesai untuk saat ini dan kesini ada lanjutan dengan jarur layang sepanjang 900 meter juga menuju ke inlet terowongan 2 atau terowongan pertama yang ada di Purwakarta terowongan 21 terowongan kedua sepanjang 1 Km ini adalah bagian inlet terowongannya teman-teman tepatnya disini ini nampak bagian subgrade nya ya teman-teman sepanjang 250 meter nah di lokasi disini teman-teman ada jalur layang yaitu bridge ke 20 sepanjang 900 meter tepatnya di antara DK73 plus DK73 900 disini ada satu buah pilar yang belum dikerjakan tepatnya pilar kelima di depan inlet tunnel 2 atau di depan terowongan kedua tepatnya di depan saya ini teman-teman cuman kehalang nih ya sama bangunan ini nah disini kan nampak ya antara dua pilar kiri dan kanan saya itu ada span yang sangat panjang nah sebenarnya di tengahnya itu ada satu buah pilar teman-teman cuman itu belum selesai dikerjakan kenapa disini satu tiang pilarnya belum dikerjakan simak terus videonya sampai dengan selesai jalur layang atau bridge ke 20 dengan banyak tiang pilar sebanyak 26 buah teman-teman disini ada pilar ke 22 ya pilar ke 22 disini belum sempat dikerjakan karena terhalang oleh aliran sud ya saluran udara tegangan tinggi jadi buat teman-teman yang kemarin kenapa disini ada satu buah pilar dari video kereta cepat Jakarta Bandung yang belum dikerjakan alasannya ini teman-teman disini ada satu buah tiang pilar yang terhalang oleh aliran sud ya nah ini di depan ada tiang saluran udara tegangan tinggi ya yang sedang dikerjakan ini adalah tiang baru jadi disini ada satu buah lokasi dimana pekerjaannya cukup terhambat karena terhalang oleh kabel sute teman-teman nah di sebelah sini ya teman-teman pilar kelima dari depan ini terowongan kedua yang belum dikerjakan nah disini terlihat ya teman-teman ini adalah pilar ke 23, 24, 25, 26 disana teman-teman ini rada sedikit kehalang sama pohon kelapa ya nah disini berarti ada satu buah tiang pilar ke 22 yang belum selesai tepat di depan saya teman-teman ada tiang lama yang lebih pendek ya ini di tengah ini dan ini adalah tiang baru yang lebih tinggi yang sedang dikerjakan untuk pemindahan aliran kabel tersebut nah tepat ke arah sininya juga satu buah tiang sudah berdiri dengan sempurna teman-teman dan di bawahnya atau di sebelah selatannya itu adalah tiang lama yang lebih rendah yang menghalangi pekerjaan dari tiang pilar proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini memang sangat dekat sekali ya teman-teman bisa dilihat oleh teman-teman semua kabel yang lama yang sebelumnya nanti akan direlokasi itu sangat mendekati tiang pilar dan nanti kalau sudah terpasang bokider disini berarti kan akan lebih dekat lagi sehingga harus direlokasi ke aliran atau jalur yang lebih tinggi supaya proses dari pengerjaan berjalan dengan lebih lancar tentunya untuk keamanan baik itu untuk saluran udara tegangan tinggi baik pun jalur kereta cepat Jakarta Bandung nah teman-teman bisa dilihat lebih dekat disini ini kabelnya hampir sejajar dengan tiang pilar ya jadi harus ditinggikan atau direlokasi ke arah lebih tinggi dan di sebelah sana adalah tiang lama yang hampir mengenai tiang pilar jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini ada satu span yang lebih panjang di antara tiang dan tiang karena disini di tengah sini ada satu buah tiang pilar lagi yang akan dikerjakan setelah nanti relokasi kabel aliran udara tegangan tinggi selesai ya sebelumnya jalur kabelnya lurus ya teman-teman dan nanti akan dipindah ke arah sebelah kiri dengan posisi yang lebih tinggi dan ini jalur relokasi yang barunya teman-teman yang sedang dikerjakan disini akan sempurna dengan lebih cepat teman-teman ya tentunya karena pengerjaan disini sedang dalam pengerjaan dan sekarang hanya sedang dalam pemindahan saja jadi tidak akan lama lagi di lokasi disini akan segera selesai setelah nanti pemindahan kabel saluran udara tegangan tinggi ini selesai direlokasi ke tiang baru yang lebih tinggi jadi kemarin yang menanyakan di depan inlet terowongan kedua ini ada satu buah tiang yang belum dikerjakan itu kenapa jadi seperti itu ya teman-teman karena terhalang oleh satu buah jalur bagian kabel listrik ya di atasnya yang cukup menghambat karena memang di tengah ini saluran udaranya atau kabelnya begitu landai hampir sangat dekat sekali ya dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung untuk bagian pilarnya lalu seperti apa ya cara merelokasi kabel aliran udara tegangan tinggi ini supaya tidak menghalangi proses pekerjaannya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung jadi seperti ini teman-teman dibuat satu buah tiang baru yang lebih tinggi lebih besar di lokasi sebelahnya lalu dibuat lagi satunya tiang yang sama diseberang sebelah sana jadi cara pemindahannya seperti ini ya teman-teman dibuat dua buah tiang pilar yang baru yang lebih tinggi dan nanti dilepas dari tiang yang lama yang lebih rendah jadi cukup dua tiang yang baru saja untuk menggeser ke arah sebelah kiri dan sebelah kanannya di dekat tiang yang lama cuma dipindah jadi lebih tinggi saja ya teman-teman jadi tidak menggeser beberapa tiang cukup dibuat dua tiang baru saja yang lebih tinggi itu sudah cukup untuk merelokasi kabel yang ada di lokasi ini yang menghalangi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jadi ini tidak tidak seperti yang teman-teman atau mungkin ada teman-teman yang mungkin ya penasaran di lokasi ini kenapa ada bagian yang belum dikerjakan alasannya seperti itu ya teman-teman karena terhalang oleh aliran udara tegangan tinggi yang sebentar lagi juga akan selesai karena di atas sebelah sana dari kedua buah tiang ini sedang dikerjakan untuk proses pemindahan aliran udara tersebut ya teman-teman atau pemindahan kabel dari tiang lama ke tiang yang baru cukup jelas ya teman-teman untuk kenapa di lokasi ini masih prosesnya atau progresnya seperti ini karena itulah alasannya jadi hanya terhalang oleh aliran udara tegangan tinggi saja ya teman-teman dan sebentar lagi juga disini akan selesai ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman buat teman-teman yang kemarin penasaran dan ingin tahu alasan kenapa disini masih seperti ini ya kurang lebih seperti inilah situasi dan kondisi yang ada di DK73 plus 900 ya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk lokasi disini teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya kurang dan lebihnya saya mohon maaf jangan lupa untuk like, share, dan komen untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe untuk video update berikutnya dari perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung di channel Ngabolang Receh terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 bye-bye